Selamat datang di dunia Boso Kuno Berserk, dimana samalah ya kayak anime-anime umum lainnya, punya kekuatan makan-makan terus nanti punya kekuatan hebat. Setelannya serba itu mirip-mirip anime yang udah kita kenal, tapi satu hal yang ngebedain dia dari mereka yaitu sering ngelawan banyak monster seorang diri aja. Lah sama ya, dia namanya V, pemilik dari skill glutonia alias rakus tapi gak makanin hak rakyat. Dah askip, joknya sempeh mulu, udah thumbnailnya gitu pula. Wajar ya badannya kecil kurus begini, efek samping dari skill glutoni, dimana dia bakalan selalu lapar. Makanya Fet iri tuh tiap ngeliat para petualang yang baru beres berburu ngalahin goblin-goblin, bisa naik level juga dari ngalahin monster, sedangkan Fet cuma kerja sebagai penjaga gerbang. Teori bersyukur ya guys. Beberapa jam kemudian dateng nih tiga kesatria suci yang harusnya baik dong kalau punya gelar suci-sucian, tapi sikap mereka keluarga yang gak sengaja jatuhin jeruk malah. Tendang, big flip, sakit ternyata. Pokoknya jangan nyari gara-gara sama mereka. Bapak ya ampun malah backflip. Sementara itu di universe yang lain, aduh lapar. Sebenernya majikan Fet tuh tiga kesatria suci tadi dan perlakuan mereka ke dia juga sama. Bayar murah atas kerja kerasnya terus sering ngesengin Fet. Lagian si rakus gak akan berani ngelawan. Di dunia ini derajat seseorang ditentuin dari skill yang dipunya. Semakin hebat skill dan level seseorang, semakin berkuasa mereka. Apalah kegunaan skill rakusnya Fet yang cuma bikin lapar. Aduh lapar. Untung ada kesatria suci baik bernama Roxy yang mau nolongin. Emang si tiga kesatria tuh majikannya Fet. Tapi manusiawi gak sih? Si bahasanya manusiawi. Mereka juga gak mau cari ribut. Jadinya milih pergi aja. Walau si kakak tertua yang namanya Rafal kelihatan gak suka. Senggaknya buat sekarang, Roxy ngusap-ngusap kepalanya Fet. Nah, benjolnya hilang. Si rakus bilang terima kasih. Tapi dalam hatinya, Fet gak mau ngelibatin Roxy ke masalah dia. Buru-buru tukeran sif jaga gerbang terus pergi ke kedai terdekat nyemiliin roti Aoka. Si penjaga toko nyaranin pindah kerja nih daripada diganggu teruskan sama tiga kesatria suci setan. Cuman ya, Fet gak punya kerjaan lain. Akhirnya dia milih pergi sambil megangin perutnya. Aduh, masih lapar. Coba aja kalau dia punya skill lain. Pasti bisa bersinar kayak para kesatria. Di tengah halusinasinya, Fet ngeliat pencuri dan langsung laporan Kroxy. Pencuri krocok-krocok doang bagi seorang kesatria suci, tapi salah seorang pencurinya lari ke arah Fet. Pikiran buat kabur menuhin kepalanya. Cuman nanti bakal nyusahin orang yang peduli ke dia. Alhasil, Fet musuk si penjahat sampai... Barulah skill glutoninya aktif. Makan skill dan jiwa lawannya. Belum beres mikir, Roxy keburu datang megang tangannya dia. Anehnya, Fet bisa ngedenger isi hati Simba yang khawatir. Mungkin itu salah satu skill barunya, yaitu telepati via kontak fisik. Balik ngomongin si pencuri, Fet nyerahin semua ke Roxy. Nggak mau dianggap pahlawan dia. Takut makin dibenci sama Rafal. Sebagai gantinya, Roxy nawarin Fet buat kerja di keluarganya. Daripada kerja di keluarga Rafal kan. Tanpa mikir lama tawarannya diterima. Yang berarti dia nggak usah jagain gerbang lagi. Tadi katanya nggak mau ngelibatin Simba. Nah sekarang bisa kali nyoba lawan monster sambil nyobain skill-skill baru. Tapi sebelum itu, dia harus punya senjata. Boleh kakak lagi cari apa kak? Perlakuan si penjual langsung berubah begitu tahu. Cih sobat miskin. Padahal koin-koin tadi tabungan dia selama 5 bulan loh. Paling bisanya dipakai beli pedang-pedang rongsok doang. Nggak apa-apa sih, mumpung Fet udah punya skill identifikasi. Satu-satu pedang diperiksa. Ini Wadu Ichimonji. Ini isekai pedang. Ada satu pedang yang narik perhatian dia. Apalagi pedangnya tiba-tiba ngomong. Pedang satu tangan yang disebut grid. Malahan sampai tahu Fet punya skill glutoni. Pertemuan ini terlalu kebenaran buat sebuah kebetulan. Langsung aja mereka ngambil misi ngebas Mi Goblin. Lagi-lagi skill glutoninya aktif. Begitu Fet ngalahin musuh. Nggak lupa grid ngasih kisih-kisih bertarung. Supaya semua musuh berhasil dikalahin. Dan akhirnya status Fet meningkat pesat. Rasa lapar yang selama ini mengganggu juga hilang. Kalau katanya grid orang biasa naik level begitu ngalahin monster. Sedangkan pemilik skill glutoni agak beda. Statusnya emang meningkat. Tepi level Fet tetap level 1. Salah satu skill yang menyalahi aturan dunia ini. Makanya jangan sampai ketahuan orang-orang Fet punya glutoni. Aku cepuin. Jangan ngerasa sendirian juga. Soalnya ada grid yang siap nemenin kemana aja. Ternyata kamu peduli. Aduhai jomoknya. Hasil buruan hari ini ditukur sama beberapa kepingkoin perak. Cukuplah buat makan nanti. Saking asiknya ngobrol. Fet nggak sengaja nabrak mas-mas penjahat. Ada bocolnya tuh dia. Dan dalam hatinya si bocol minta tolong. Buru-buru mas penjahat tadi diidentifikasi. Statusnya lebih tinggi dari Fet. Tapi sebagai pembaik. Dia nggak bisa tutup mata kalau ada yang minta bantuan. Lihat tuh si bocol desekap. Rencananya bakal dijadiin mainan buat para kesatria suci. Jelas Fet nggak akan ngebiarin hal buruk terjadi ke si bocol. Nah mempong orang jahatnya lagi pergi. Fet nyamperin si bocol biar dia bisa. Ternyata si penculik tahu dirinya diikutin. Dengan sombongnya dia jalan. Sedangkan gridnya run in Fet. Kabur ngap. Belok-belok nyari jalan keluar. Malah nemu jalan buntu. Aslinya ini rencana dia buat ngejatuhin kotak-kotak. Biar mereka bisa bertarung bebas. Si penculik mulai. Dan sebelum jurusnya keluar. Fet berhasil nyerang lawannya. Hati si penculik langsung ditowel-towel. Keungkap penyewa dia adalah kesatria suci hado. Salah satu adiknya Rafal. Punya kenangan buruk juga tuh Fet sama dia. Buat sekarang si bocil udah aman. Diajak makan-makan dulu biar adik kecil senang. Lah malah nangis. Terharu aja dia udah lama nggak makan daging. Baru deh si bocil dibalikin ke panti. Hasil dari pertarungan barusan Fet berhasil dapet jurus baru. Sebenernya jurus berbahaya. Dan kalau tadi kalah cepat. Bisa jadi dia yang... Pokoknya itu mah kejadian yang mungkin ajalah. Mending Fet buru-buru beli baju. Soalnya besoknya dia harus kerja di keluarganya Roxy. Dilihat dari rumah yang luas ini. Kayaknya keluarga Roxy orang berada ya. Kebetulan banyak juga udah nungguin di luar. Pada saling tersipu-sipu mandang wajah cakep cantik orang di hadapan mereka. Terus lanjut keliling rumah. Sambil Fet nyoba gembal sedikit. Bapak kamu... Ini kuburan bapak aku. Baru beberapa hari lalu ayahnya Roxy... Resiko kerja sebagai kesatria suci yang harus ngelawan monster-monster. Fet cuma bisa diem karena ngerasa bersalah. Kenapa tadi aku gembal? Nggak usah serius-serius amat lah. Yang penting Roxy udah nerima dia kerja. It jangan salaman bukan muhrim. Takut skill telepati aktif juga kan? Untung ada maid datang dan dialah yang bakal ngedidik Fet supaya bertindak terpandang. Senggaknya jangan sampai gaya makannya semperangan. Seminggu lewat sejak Fet kerja, dia mulai akrab sama pekerja lainnya. Paling pada ngerasa kasian. Masih muda kok ngomong sendiri sama pedang. Kedengeran juga perut dia keroncongan. Padahal makanan terjamin lho. Apalagi dia jakin ngeteh bareng majikan. Saking laparnya perut dia, Roxy harus manggil-manggil sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, zirah kali. Baru Fet kembali sadar. Roxy minta dia jangan sungkan-sungkan. Udah dianggap keluarga kan? Dianggap sayang? Keluarga woy, telinganya ya. Asalnya mau protes karena ngerasa nggak pantes. Tapi Fet tiba-tiba pingsan, baru bangun pas malemnya. Ada catatan dari Roxy yang khawatir sama keadaan dia. Jadilah nanya Green kenapa dia lapar terus. Jawabannya simpel sih. Sekalinya skill Gluttoni udah ngerasain sedapnya sebuah jiwa, Fet harus makan-makanin jiwa. Kondisi kelaparan ini disebut hunger, dan kalau kelaparan terus bakal muncul saringan. Kepaksa diem-diem Fet keluar. Gium aroma mantep jiwa dari para manusia efek samping saringannya. Di mode hunger juga, kemampuannya Fet meningkat pusat. Lah mirip Anos. Sanggup ngebantai kawanan iblis termasuk monster-monster lainnya, tapi rasa lapar dia belum terpuaskan. Untungnya ada Goblin King lewat. Status si monster jelas gede, mana hobinya makanin manusia pula. Tapi asalkan Fet gerak diem-diem, serangan dia bisa ngebelah tangan Goblin King. Sempat keganggu ngeliat manusia yang barusan dimakan, cuman Fet harus bener-bener fokus. Aduh serangan lawan Goblin King, sampai akhirnya jiwa si monster jadi makanannya Gluttoni. Status dia langsung nambah, sekaligus dapet skill baru. Sayangnya langsung dipalakin grid. Si pedang minta semua status yang Fet dapet sejak pake grid. Namanya juga serakah, gak semena-mena ngambil terus ninggalin kok kayak dia yang aku kenal di masa lalu. Grid ngambil status Fet supaya unlock wujud baru jadi sebuah busur. Grid bow punya cheat perfect aim, licik Allah ngenain target dimana aja. Dan hasil buruannya, Fet kasihin ke panti si bocil supaya hidupnya lebih layak. Terus paginya ada Roxy yang diem-diem. Karena udah ketauan, jadinya dikasih tau aja tujuan si mba. Pinjam dulu seratus. Soalnya dia mau investigasi ke kota. Karena itulah Roxy minta Fet buat rahasiain kepergiannya. Kalau bocor, gak dapet jatah lho. Tapi kayaknya lebih aman kalau Fet ikut aja. Jadinya begitu siang, keduanya pergi ke kota. Si Ksatria Suci seneng banget bisa jalan-jalan. Eh, investigasi. Apalagi Fet yang bisa deket-deket cewek cantik. Jangan berdiri dulu, John. Jadi saltinglah mereka soalnya bisa jalan bareng. Aduh, hai, abegi puber. Roxy sempet penasaran sama pedangnya Fet. Abisnya aneh aja kan, cowok B aja kayak dia bawa-bawa senjata. Dan begitu diinspek. Hmm, pedang ampas ini mah. Beres bercanda langsung pada ke pasar. Kayak nyicip-nyicip anggur atau gak jadi beli misalkan. Tapi mood lingkungan sekitar langsung suram. Begitu kesetria suci muncul di hadapan mereka. Dan dengan timing yang sangat pas. Anjing lah, siapa yang bilang? Kepaksa Fet minta maaf. Apalagi keributan ini juga bisa bikin identitas Roxy ketauan. Alhasil, gridnya rani invite pura-pura pacaran sama Roxy. Hah, pacaran? Tanpa ragu, Roxy mesra-mesraan sama pelayannya. Udah mirip drama FTV banget lah. Berkatnya pada bisa kabur dari sana. Cuman jalan-jalannya gak mungkin beres sampai disini doang. Roxy kebetulan memuat toko aksesoris. Pengen aja gitu kan layaknya perempuan pada umumnya. Mas, kalau ini apa? Batulah goblok pake nanya. Cuman ujung-ujungnya ya liat-liat doang. Beli kagak. Tiba-tiba mereka ngedenger ade yang ngobrolin panti miskin dapet donasi telinga goblinking. Gak mungkin lah ade yang donasiin barang seberharga itu. Jelas ini bikin Roxy penasaran sama detailnya. Mas, tau gak yang donasiin siapa? Apa sih SKSD? Kok pada nggara mah sih? Ternyata yang Roxy pengen cari tau tuh ya Fet sendiri. Orang misterius yang ngalahin para monster secara tiba-tiba. Itu tuh mba depan kamu. Fet jadinya ngajak Roxy ke bar langganannya. Meja tempat dia nongkrong aja sampai dikasih bunga karena dikira udah dikenalin lah pacar eh temen barunya. Cie Fet udah gede. Eh maaf, jangan gerugi gitu dong. Krak, anjing loh. Lanjut cerita soal rumor tadi. Yang pada ngira kalau pembantai goblin tuh bukan manusia. Karena gak semua telinga goblin diambilin. Kata goblin slayer sih gitu. Cuman gara-gara hal itu, orang-orang jadi was-was takutnya diserang monster misterius. Bang gorengan goceng? Eh bang, apa kabar? Bunjur penampakan. Si mas temennya Fet ini ngasih info lanjutan kalau para kesetria suci udah mulai nyari sosok misterius yang dikabarkan seorang leech. Makin keringet dingin, Fet takut Roxy ngeliat dia lagi rakus-rakusnya. Bar juga makin penuh, apalagi yang datang petualang biang masalah. Ngegoda-godain Roxy pula. Tapi gak perlu khawatir, tinggal didorong sedikit mental. Tuh si botak. Sekalian aja Roxy liatin identitas aslinya. Sudah kuduga. Maafkan kami yang mulia. Ih, ini ada seratus. Gak butuh. Roxy lebih kesedih ngeliat orang-orang pada takut sama kesetria suci yang seharusnya ada buat ngelindungin mereka. Makanya dia nunjukin kesetria suci juga bisa bergaul kok sama mereka. Di jalan pulang, Roxy bilang terima kasih karena berkat Fet dia jadi dapet info soal Goblin Slayer. Jadi tau juga tiga kesetria suci bersaudara gak berkabar kalau udah mulai bergerak memburu Goblin Slayer. Nah, kebetulan nih orangnya ada di hadapan mereka. Biasalah buli-buli bocil. Jelas Fet selamatin. Dan begitu si bocil diamenin, baru Roxy nanya kenapa enggak spik-spik soal investigasi. Dijawabnya dengan berbagai alasan soalnya Raffle emang jagonya bersilid lidah. Dimana akhirnya trio bersaudara pergi dari sana. Bocil tadi tuh ternyata lagi tersesat. Jadinya dibantuin deh nyeri ibunya. Fet ikutan nostalgia dulu pernah nyasar dan ditolongin kesetria suci yang mirip Roxy. Begitu ibunya si bocil ketemu, Fet jadi makin terpesona sama sifatan kecantikannya sang kesetria suci. Besoknya Fet ke kota lagi buat beli topeng hollow supaya bisa ngelindungin identitasnya. Sekalian beli hadiah buat pujaan hati dong ngasih batu kemarin yang ternyata ada permata di dalamnya. Mungkin ini kesempatan terakhir mereka buat senang-senang soalnya para kesetria suci setan lagi pada diskusi bikin rencana jahat. Fet sekarang udah biasa bantai-bantai. Kalau ketahuan juga enggak masalah kok karena punya topeng hollow. Palingan sekarang dia dapat julukan korps. BTW bagedang tiap hari enggak bagus buat badan ya, ges. Takutnya kayak Fet yang langsung disuruh bantuin Roxy panen anggur di kebunnya Ali Wahid. Ketemu dulu sama sang ibu yang kelihatannya udah enggak fit lagi. Mah, kenalin babu baru aku? Sa-saya Fet. Stay night. Aduh, ibunya. Si ibu kayaknya tertarik deh sama Fet soalnya anaknya sal tinggi itu waktu digodain. Makin tertarik lagi begitu Fet janji bakal ngelindungin Roxy meskinya wataruhannya. Kaburlah, Roxy, karena malu. Balik ke kamarnya sambil nostalgia kenangan bareng sang ayah. Fet lanjut panen anggur sambil bonding bareng pekerja yang lain. Dia dikasih tahu Roxy kesini enggak cuma buat panen belaka. Katanya musim panen gini suka ada monster kayak kobold maling anggur mereka. Langsung laparlah Fet ngedenger ada monster baru selain goblin. Waktu jalan-jalan Fet ketemu bocil yang bawa kapak badak. Udah gitu punya saringan pula. Tapi si bocil langsung hilang minat sama Fet dan pergi dari sana. Sebelum pergi dia bilang buat sikat aja semua koboldnya sama Fet. Siapa tuh grid? mau tahu aja atau mau tahu banget? Anggh. Roxy yang pepasan sama si bocil juga cuma tahu kalau dia bangsa Galia. Bangsa kuat yang udah hancur 400 tahun lalu karena para monster. Daerahnya sendiri jadi daerah berbahaya yang penuh sama monster. Tapinya Fet lebih kepikiran sama Roxy. Takut gak kuat ngelawan para kobold. Tenang aku seterongkok. Eh tumpah-tumpah. Besoknya dimulai perburuan para kobold. Nyari info dulu berapa banyak lawan mereka. Begitu Fet ngeliat ada kobold supreme efek glutoninya hampir aktif karena pengen makan jiwanya si kobold. Balik dari sana Roxy ngasih info ke para warga sekaligus jangan khawatir karena ada kesatria suci disini. Karena Fet gak mau orang terkasihnya jadi korban malamnya langsung aja dia aksep quest. Langsung jadi Legolas Barbar pake auto aim. Nyoba aim leadernya? Hehehe ada tumpah. Emang gak bisa diremehin si kobold supreme. Panas cheat aja bisa dia tangkep lho. Punya tinju angin guru gai pula yang bikin Fet. Tapi itu emang rencana dia sih pura-pura mati buat bikin si kobold lengah. Akhirnya status Fet cukup buat upgrade grid ke tahap selanjutnya yaitu busur plus 90 derajat yang panahnya bisa musnahin si kobold supreme dan juga keindahan alam di sekitarnya. Parahnya lagi Fet hampir gila karena baru pertama kali makan jiwa monster supreme kayak gini. Untungnya sih waktu kesatria suci dateng Fet udah balik ke rumah. Roxy ngiranya perbuatan ini ulahnya bocil bangsa Galia kemarin karena katanya bangsa itu jauh lebih kuat dari kesatria suci. Sebelum pulang ibu Roxy punya permintaan pengen Fet selalu ada di sisinya Roxy. Si ibu tahu hatinya Fet itu bener-bener tulus pengen jagain sang buah hatinya dan karena umur si ibu mungkin gak akan lama lagi dia pengen tugasnya itu Fet yang lakuin. Ada duitnya kan? Si Rakus cuma bisa merenung karena rasa bersalahnya ngerahasiain kehidupan kedua dia sebagai pembantai ngerasa dia yang gak pantas ada di sisinya Roxy tapi ada masalah lain yaitu H2 salah satu trio kesatria suci setan bakal join di parti perburuan selain itu rumor beredar bakal ada ekspedisi ke Galia deket-deket ini ternyata rumor itu bener dan Roxy lah yang bakal berangkat ke sana ayah doain ya aku mau bar-baras bi Fet jelas gak terimalah majikannya pergi ke tempat berbahaya cuman mau gimana lagi karena itu emang tugasnya dia tetep bikin kesal sih soalnya trio kesatria ampas lagi happy-happy bisa nyengkirin Roxy dari kesatria suci tugasnya mereka mah gampang-gampang Rafal sama memil adik ceweknya jalan-jalan buat nyeri batu keabadian sedangkan hado bakal ngebas mie korps yang udah muncul di hadapannya layaknya vilain pada umumnya hado merintahin Kroco buat nyerang Fet yang apaan Kroco gini mah gak perlu pakai grid juga beres jelas gemetaran lah si kesatria suci nyoba beraniin diri buat nantangin lawannya baru Fet ngeliatin wujudah selidia anjir si cupu hado makin ketakutan begitu tau lawannya orang yang dia bully si pedang asih tau Fet buat sikat aja soalnya pedang lawannya gak level sama dia tanpa effort Fet ngehindarin serangannya malahan disamatahin pedang hado ngeliat si kesatria mohon-mohon Fet bakal ngasih ampun ketemu ampun mana terimalah apalagi hado udah ngebuat roksi pergi ke wilayah berbahaya alhasil hado dia lempar terus pakai senjata barunya buat udah wujudah di akhir hayatnya hado masih mohon ampun janji bakal ngebuat roksi mundur dari ekspedisi galia sayangnya Fet udah dibutakan amarah makanya langsung njus ngebuat hado rip in peace dengan ini si rakus dapet skill baru yaitu bikin dia jadi kesatria suci dia juga berhasil unlock mode grid yaitu jadi mode side udah layak lah kalau disebut grim reaper paginya roksi pamit sama para pelayan dan keberangkatan ini jadi perpisahannya dia sama Fet atau dikiranya roksi sih gitu padahal Fet bakal nyusulin dia jadi guardian angelnya si kesatria suci di tempat lain ada dua orang ilmuwan yang lagi neliti sisa-sisa monster yang dihabisin Fet mereka curiga jangan-jangan monster dikalahin sama salah satu senjata dosa seri senjata legenda yang kekuatannya mampu ngubah hukum alam nah pemegang senjatanya sekarang udah nyampe nih di retra yaitu kota perdagangan keliatannya Fet familiar sama tempat ini soalnya dulu dia dibuleh maksudnya tinggal disini makanya dia langsung nyari tumpangan buat lanjut perjalanan bang kira-kira berangkat kapan ntar ngetem dulu kocak terus terus kenapa anjing eh enggak bang gak apa-apa sambil nunggu yaudah Fet muasin perut dulu cuma di dalam restoran lagi ada seseorang yang minta tolong ke para petualang udah gitu direndahin pula gara-gara duit bayarannya gak seberapa jelas ditolongin tapi gak disangka kalau orang itu tuh kenalan lamanya Fet salah satu pembuli dia waktu kecil namanya adalah Seth anaknya kepala desa yang ngusir Fet begitu ayahnya gak ada ogah banget lah pokoknya si Kades ngurusin anak orang lain meski begitu Seth tetep minta tolong kekenalan lamanya karena udah bingung mau minta tolong ke siapa lagi minta tolong buat selametin desa dari para monster dia juga udah berubah kok udah sadar perlakuannya dia tuh salah permintaannya Fet terima sih bukan karena kasian tapi ada kesempatan buat muasin si pedang rakus sedihnya pas sampai desa Fet malah dianggap beban ujung-ujungnya Seth cuma bisa minta maaf perlakuan desanya masih sama kayak dulu teman masa kecilnya ini ngerasa kalau istrinya dia meninggoy gara-gara perbuatan jahatnya dia cuma sang buah hati yang bikin Seth bisa tegar dari cobaan ini ingetin Fet lah sama kasih sayang sang ayah alhasil Fet minta info monster yang nyerang mereka ternyata monsternya itu gargoyle cukup menggiurkan bagi grid kakak gila yang ngomong sendiri dia dikasih permendah sama si bocil tanpa tahu kalau ternyata permentadi itu obat beracun yang dikasih kepala desa ke si bocil udah gitu situasi jadi tambah gawat karena serangan gargoyle udah dateng tanpa kehadiran Fet si putri tidur desa mereka cuma jadi mang sampuk bagi monster untungnya Seth dengan cekatan ngasih Fet obat buat netralisi racunnya gak usah ngeraguin hasiatnya karena desa ini terkenal sama orang-orangnya yang jago bikin obat begitu Fet baru Fet keluar meski korban udah ada dimana-mana sisi baiknya adalah Fet bisa nyobain sabit barunya kata grid mode ini bisa ngebelah apapun jadinya Fet lempar aja tuh sabit dan berkat sepeknya barusan si lapar dapetin skill bola api sekarang tinggal sisa bosnya doang gak usah banyak cincong Fet langsung iris tuh bos sampai meledak eh gimana beres teror barusan cuma sisa Seth sama beberapa orang aja yang masih hidup tanah desa juga udah gak layak buat dijadiin lahan tanam meskipun begitu temen masa kecil Fet ini gak akan nyerah bakal nyari kerja demi sang buah hati yang masih aja senyum meski desanya musnah sebelum lanjutin perjalanan Seth minta temen lamanya buat ngeboga mukanya biar impas aja gitu ngebay sabar masih narasi gak lupa juga Fet ziarah ke makam ayah anda ngasih tau jangan khawatir karena sekarang dia udah bisa mandiri sementara itu Roxy yang lagi istirahat di perjalanan di wanti-wanti nih jangan sampai lengah di hadapan rajanya kenapa emang jangan nanti spoiler karena gak jelas kita balik lagi ajak ke Fet lah yang lagi nebeng dengan bayaran jadi bodyguard kalau perjalanannya tentram gak serulah makanya autornya munculin kroco-kroco yang bikin durasi animenya makin lama Fet siap kok kalau mau bantai mas tolongin gue mas gue gak mau mati iya diem dulu setan tapi baku hantamnya gak jadi kok soalnya bandit-bandit tiba-tiba diterbangin sama bocil manis kemarin bayaran si bocil cuman pengen dibolehin nebeng aja cuman wanjir kuda jamping oh ternyata kapaknya berat tenang bisa disetting beratnya di perjalanan Fet kenalan sama main yang katanya warga Galia dia tau Fet punya skill glutoni soalnya dia juga punya skill yang mirip-mirip yaitu skill rat sayang obrolannya harus kestop soalnya keburu nyampe kota si raja yang namanya rudolf ini jagonya bikin cewek kelepak-kelepak kelepak apaan cering gitu katanya si supir dia ini lagi siap-siap ekspedisi ke Galia lagi nunggu grup roxy nyampe berhubung roxy ke susul yaudahlah cari tempat buat nginep dulu aja kalau diliat-liat sih gak ada yang aneh dari kota ini satu hal aja dimana tiap orang punya simbol aneh di lehernya kata si pedang serba tau itu tuh tanda pembeda kasta mirip-mirip sosial kredit pokoknya jangan sampai dapet kasta terendah deh soalnya rudolf hobinya nyiksa orang-orang kasta bawah sesampainya di penginapan green ngasih les dadakan dulu ke penggunanya perihal senjata dan skill 7 dosa besar yang bisa nyalahin aturan dunia bukan yang ini salah satunya itu kepak main yang disebut slot semuanya punya bayaran masing-masing contohnya skill right main bikin dia kehilangan indera perasanya tapi skill gluttony atau kerakusan beda sendiri soalnya sistem level dimana kekuatannya lebih hebat dari yang lain jelas lah bayarannya juga lebih kuat aduh lapar makanya green nyaranin buat latihan bertahan di mode setengah puasa supaya bisa ngendalikan hawa nafsu karena bulan ramadhan satu bulan lagi ya biar lebih jago juga menggunain kekuatannya malamnya fat ikutin saran grid dan ngelawan sandman pas lagi mode setengah lapar kayaknya bakal susah tapi untungnya keburu nemuin monster kuat yang kebetulan lagi dilawan orang lain kalian pergi aja sana pacot nyampah dengan penahas marahnya fat berhasil ngalahin si golem yang bikin dia bisa nahan rasa laparnya besoknya pas ngambil hadiah rudop dateng pengen ngerekrut fat yang udah ngalahin si golem tapi mana mau kalau mintanya gak sopan gini dan gak pake basa basi main kepaksa ngebuat mereka harus pergi dari sini di perjalanan fat nyoba basa basi ke main makan banyak tapi gak berkembang jelas emosi disindiri gitu alhasil slot dibikin rank epic supaya tumpangan mereka rusak bawa beban berat mau gak mau harus ditambal dulu kayunya jadi sambil nunggu fat nyoba jalan-jalan ke desa terdekat disana dia ketemu pendekar bumer yang gak disangka punya pedang suci jir udah gitu gak ada angin gak ada hujan langsung nantangin aduh pedang alesannya sih karena si om tau level fat kecil tapi statusnya gak ngotak makanya dia pengen ngetes skillnya sirakus perbedaan pengalaman bertarung mereka bener-bener nunjukin meski fat over power tetep gak akan bisa menang kalau kekuatannya belum dia kuasain dari situlah patua bernama Aaron ini bersedia buat ngajarin fat siapa tau kan nanti lawannya fat lebih OP lagi latihan dimulai besok pagi diajarin dari dasar dulu gimana horse-horse yang benar tapi tiba-tiba glutoninya fat aktif sendiri eh kamu uciha untungnya berkat glutoni gerakan fat jadi lebih baik dari sebelumnya begitu latihan selesai fat ngerasain hawa monster di kastil deket desa dan gak tau kenapa juga Aaron kelihatan nostalgia waktu ngeliat kastilnya kayaknya Aaron emang pemilik kastilnya deh soalnya fat nemu foto keluarga si om tua disana ditambah muka anaknya mirip banget sama fat mungkin aja itu alasannya kenapa dia pengen ngelatih sirakus besoknya fat disuruh nangkis pedang pake batang keu doang the fuck fat ngerti sih maksud si om makanya berhasil nangkis hanya dengan sedikit kontrol di luar nurul malemnya pada makan bareng berhubung sesi latihannya fat udah selesai disana Aaron cerita masa lelunya masa-masa waktu dia masih tinggal di kastil sana dia kepaksa kebur dari kastil karena gak bisa nahan serangan monster-monster dan sampe saat ini si kastil masih dihuni sama lich king gak pake basa-basi fat langsung otowen mau ngerade kastilnya Aaron jelas pengen ikut lah pengen revenge sama monster yang nge-rebut segalanya bagi dia gue jaga desa cukup 5 ribu udah gak kontribusi minta dibayar pula sesampainya disana mereka disambut sama temen-temennya Ainz gak ada masalah lah kerocok doang lagian tapi anehnya begitu masuk kok kastilnya terang waktu naik lantai apalagi suasananya malah jadi kayak kawinan sang istri dan anaknya Aaron juga ada loh nyambut dia tapi segret tau kalau ini cuma ilusi belaka Aaron juga pura-pura kepancing doang kok makanya bisa nahan serangan anak palsunya kalau udah gini Aaron nyuruh fat pergi duluan biar dia aja yang bayuan sama buah hatinya terus gak paka lama fat ketemu sama si biang kero serangannya si rakus ampuh kok ke si leech paling masalahnya di jombi-jombi fat gak bisa asal tebas gitu aja soalnya jiwa yang dipotong green gak akan bisa pergi dengan tenang untungnya Aaron udah dateng dan siap buat akhirin semua ini dengan ini teror tulang lab kerajaan selesai cerita apaan sih ini roh keluarganya Aaron sekarang bisa pergi dengan tenang gak lupa Aaron ngasih hadiah terakhir buat anaknya cuman what if itu gimana ceritanya bisa-bisa dibawa arwah gentayangan kalau fat sih finishing si leech makan jiwanya dan ngebuat dia makin kuat lagi gak disangka di pagi sebelum mereka berpisah kungkap Aaron pernah lihat main 50 tahun lalu anehnya badannya masih sama kayak dulu gak cuman itu aja si om juga tau kondisi mata iritasi fat itu gara-gara harus bunuh monster kalau gak pengen jadi gila masih jadi misteri kenapa Aaron tau semua itu tapi sekarang udah waktunya fat ngelanjutin perjalanan dia selama perjalanan fat masih kepikiran sama main masa bocil sekecil ini udah hidup puluhan tahun udah gitu si fatnya juga cembocil pula makanan diabisin tidur juga seenaknya gak mencerminkan banget pokoknya ya mungkin suatu saat fat bakal tau sendiri kali kenapa dia kayak gitu oh iya fat baru berangkat ya kan di saat itulah roxy nyampe ke desa Aaron tadinya dia mau bantuin ngambil alih kastil si abah tapi kita semua udah tau lah ya lu telat ngemperon pun dateng nyambut mereka ternyata Aaron tuh sepuhnya para sepuh dia merupakan salah satu anggota lima keluarga terkuatnya kesatria suci eh roxy udah gede kok tau mau tau aja mau tau banget si om ini kenal sama orang tua roxy malahan dia yang ngasih nama sang tuan putri meski begitu ada yang bikin roxy lebih penasaran soalnya Aaron bilang dia berhasil ngalahin leech king karena bantuan seseorang tapi gak boleh dikasih tau namanya udah jadi permintaannya fat kalau ada yang nanyain dia bilang aja gak main dulu tapi kalau roxy mau ke galia gak mungkin anak sahabatnya dia biarin gitu aja makanya Aaron bakal ngelatih roxy terlebih dahulu nah sementara itu yang udah duluan nyampe galia nemu sisa runtuhan disana ini rumah aku dulu wow aku kaget gak lama mereka nemuin sebuah kepompong kata grid sih itu tuh cimera eksperimennya galia zaman dulu kaget aja masih ada yang bertahan hidup inilah alesannya main bawa fat kesini buat tawan sisa-sisa eksperimen cuman fat yang bisa ngalahin cimera ini soalnya harus dibunuh langsung lewat jiwanya dan begitu main buka kinder joy-nya hadiah yang mereka dapetin adalah eh lu kenapa gak boleh diliat gak ada pilihan lain daripada mereka yang mati mending lawan aja musuh di depannya sayang si cimera punya regenerasi kalau dihantam lebih keras si evolusi aja ngeluarin sayap kebebasan fat gak mau diem doang terus-terusan dilindungin makanya dia aktifin mode blue makan 3 hari biar kekuatannya makin kuat pertama fat ngeluarin panah saktinya yang dikombos sama kapak full str-nya slot kalau keluarin barier ya dipotong aja sama sabit masih bertahan loh cimeranya sampai fat sedih nangis darah sebelum si rakus nyampe batasnya secepat mungkin dia harus akhirin pertarungan ini dengan lemparan main fat meluncur pakai sabit plus 2 dan gunain biakugan nyari titik lemah yang sebenarnya udah jelas banget sih letaknya dimana dengan putaran api aceng fat akhirnya ngakhirin si cimera anehnya waktu dia colok si imba fat kedapatan ingatan si imba waktu jadi bahan eksperimen pokoknya nemu kejutan dimana main kenal sama si imba ini selesai juga pertarungan lawan cimera si imba juga dibikinin batu nisan sama main meski dia sendiri udah lupa siapa orang yang dikalahin barusan ngeliat kejadian ini fat cuma punya satu permintaan kalau semisal dia gak terkendali karena rasa lapar fat minta main buat ngakhirin dirinya gak usah nanti aku kasih sneaker aja perjalanan parti dadakan cukup sampai disini fat bakal lanjut ke babylon yang terinspirasi dari pulau paradis sedangkan main bakal bangun ulang kampung halamannya selain itu fat juga punya mode baru yaitu tumbal para carry tapi tenang aja perpisahan bukan berarti sebuah akhir kok mungkin aja mereka bisa ketemu lagi sesampainya disana gak disangka roxy baru nyampe juga tapi ada yang lebih sus yaitu aura gelap seseorang yang mau pinjam seratus besoknya pemimpin babylon yaitu gilgamesh alister nyambut kedatangan roxy yang udah jauh jauh kesini minta maaf karena gak bisa nyegah kematian orang tuanya si putri cuman roxy gak masalahin kok biarin aja itu jadi pelajaran supaya gak ada korban lagi di kemudian hari kalo si raku sih lagi jalan-jalan kebetulan namun sarung pedang bagus beliin dong bang beli sendiri hei maling pangsit si penjaga toko ini bisa tau loh ekipnya fat ke damage karena apa alhasil fat minta buatin sarung pedang buat si pedang manja bisa aja sih mas cukup 5 juta aja ngeliat mahalnya barang-barang di babylon fat mutusin buat farming monster aja di sekitar galia emang terkenal sama daerah keras udaranya aja gak sehat gak lama fat ngeliat baru dark oak ngedeketin fat eh baru juga dideketin udah ada kroco-kroco maju duluan untungnya ada satu grup oak yang lagi pengen tawuran alhasil fat bakal nyerang grup setunya sekaligus testing tameng baru dia salah besar kalo tameng cuma dipake bertahan doang fat belajar dari maple jadi nyana berak semua musuh di hadapannya tapi meski udah ngebantai sebanyak itu skerakusnya belum level up loh gak laper juga sih dia jadinya yaudah bawa rampasan perang aja begitu fat ke guild buat nukerin lootnya jadi duit dia tiba-tiba didatengin seseorang itu bukan penyalu woy punya kita fat gak terimalah kerja kerasnya diambil gitu aja makanya dia kasih mereka aja pelajaran kayak misalnya denisnya ditendang gitu jelas keributan ini kedengar sama kesatria suci yang ternyata adalah aku setelah dijelasin siapa yang mukul duluan baru roxy paham dan gak memperpanjang hal ini kalau kalian nanti masih penjara ya waduh paling pada penasaran aja kenapa fat pake topeng ditambah nama petualangnya mayat pula gak bisa ngejudge juga sih roxy cuma ngingetin kalau emang kuat jangan menyedihkan lah penampilannya auto kena mental damage dong si rakus seketika kabur dari sana tapi seenggaknya identitas aslinya gak ketahuan sama pujaan hati belum juga sempet bersihin bajunya fat udah dicegat lagi sama penjual toko kemarin si mas bernama jadi ini sebenernya pengen ada petualang kuat yang pake barang buatannya biar bisa promosiin karya-karyanya fat mau-mau aja kalau tujuannya gitu doang lagian dapet equip gratis juga kan kalau jelin kerjasama dan akhirnya fat dapet skin baru total semuanya 100 ribu ya lah bayar yaudah deh diskon 50% idih pas malem tiba-tiba fat ngeliat seseorang yang entah kenapa dia gak bisa ngalihin perhatiannya panik dia si mbak tau pula identitasnya fat dia adalah eris pemilik skill 7 dasa besar las atau hawa nafsu eris cerita kalau dia udah lama banget ngawasin fat nunggu skill rakusnya aktif si mbak juga tau fat ketemu sama main atau udah ngebunuh cimera kemarin fat dikasih tau mungkin aja cimera lain masih ada di luar sana tapi bukan itu kok tujuannya eris si petinggi kerajaan ini pengen roksi mati di galia alesannya ya supaya nanti muncul orang-orang kuat yang dendam karena kesatria suci idaman mereka jadi korban para monster fat bener-bener marah nentang keras rencana barusan dan pergi dari sana sayangnya fat gak tau rencana eris barusan udah dimulai ditandai dengan laporan kalau guru pengen tai roksi yang ke galia tiba-tiba hilang tanpa jejak lokasi tepatnya ada di deket jurang besar kebetulan fat masih belum dapetin baju buat grid kalau katanya aja bisalah nyeri bahannya di sekitar sana dan gak lupa juga dia ngasih mapnya buat si rakus sesampainya di jurang besar fat langsung pake jurus 5 juta gentar membela nomor selagi fat leveling nyari status buat glutoni roksi lagi kesasar gara-gara kompasnya mabok mau liat arah pake bintang lupa masih sore untung si putri pengetahuannya banyak dia tau sarang ok tuh ada di deket jurang makanya bakal ngikutin di jakok buat kesana malamnya waktu fat tidur berdiri dia dapet mimpi ketemu sama cewe cimera kemarin yang namanya honey yell fat dibacotin sayangnya gak bisa denger dibacotin apa tapi itu ngebuat dia halu ngebayangin semua yang udah dibacokin narik fat ke bawah bikin dia kebangun dari mimpinya untung bangun kalau gak udah diserang sama cicak yang tiba-tiba dateng anehnya udah pake panah asmara musuhnya tetap maju kayak dikontrol seseorang bener aja tujuannya mereka tuh kekemahnya roksi memporak-porandakan semua tenda yang ada maunya bang lawan tapi jelas mereka bukan tandingannya monster galia disitulah sang mayat dateng bantuin mereka cukup dua sin aja ya fat bisa ngalahin para cicak bilang apa makasih ya jing fat sih lebih penasaran sama tato dijidatnya para cicak tapi sayang semuanya gak tau itu tato apaan yaudahlah ya mending sekarang fat anterin mereka ke jurang aja roksi berterima kasih banget sama fat cuman pas mau salaman pegang cie pegangan sama cewek becut nying perjalanan fat nyari bahan sarung grid masih lanjut dia nemuin tempat dimana udaranya bersih gak ada polusi tapi bukan bahan yang dia temuin melainkan eris yang langsung diikutin gak disangka fat nemuin cimera anehnya yang ini gak ada intinya sial fat ngedenger suara keras dari arah parti roksi yang lagi diserang cimera si rakus masih sempet nyelamatin mereka lagi dari cimera yang ok adalah intinya fat langsung ngasih tau semua titik lemahnya dimana tapi sayangnya waktu pada maju jangan ih malu bodo amat lah cimera barusan di kombo bareng-bareng karena sisanya beban fat tebas pake sabit dan diakhirin roksi yang bisa terbang sisa satu lagi cuman sayangnya serangan cimera ini bikin tanahnya hancur ngebuat fat sama roksi jatuh kalau udah gini fat langsung ngegendong roksi ngasih tau tenang saja aku akan selalu bersamamu iya abang malah ngebucin si anjir bangun-bangun fat ada di sebuah gua dia panik karena topengnya lepas dan ada di tempat empuk untung pas roksi bangun masih keburu ngambil topeng masalah sekarang sih ada di roksi soalnya kakinya kesel yo sambil nunggu lukanya sembuh mereka pada ngobrol tentang roksi yang gagal nyelamatin rugunya atau fat ngebrolin soal cimera situasi ini jadi ngingetin dia sama fat yang lagi di ibu kota padahal matau ya ada dimana pokoknya bikin roksi kangen sama dia sial skill rakus yang dikangeninnya tiba-tiba aktif sebisa mungkin harus ngejauh dari roksi ternyata bisa lebih sial lagi soalnya cimera tadi nyusulin ke bawah walau kalau udah mode gini mah bakal mudah bagi dia meski ekspresi si ok ngingetin dia sama roksi fat terus nyerang ngebelah halunya muasin rasa lapernya karena cimera ini juga punya tato fat dapat kesimpulan yang bertato ngincer roksi dan siapa dalang dibalik semua ini hokinya tempat mereka sekarang adalah tempat bahan yang fat cari buat bikin salung grid roksi juga berhasil balik lagi kok keregunya ngakhirin hari ini dengan bahagia gak tau aja ada seseorang yang mirip fat lagi berkeliaran makanya besoknya si mayat ditantangin duel sama roksi karena udah keluar selebaran laporan dimana dia berulah fat jelas gak maulah orang bukan salah dia sayangnya kalau fat masih kekeh gak mau duel dia diharusin join kesatria suci gak ada pilihan lain fat bakal ngeladenin roksi pake grid yang masih pake baju gak ada yang ngira meski fat punya status tinggi roksi tetep bisa ngimbangin dia topeng fat aja sampe retak karena serangannya daripada identitasnya kebongkar fat pake jurus kesatria suci yang dia pelajarin dari abah heron serangannya jelas kuat bisa mentalin roksi tapi karena itu kalung roksi keliatan bikin serakus lengah dan kalah dari roksi fat kaget sih mantan majikannya masih nyimpan batu gaca hadiah dia tapi kayaknya roksi lebih kaget karena skill tadi mirip banget sama skill eron semua puzzle terhubung siapa yang dimaksud si om dan siapa penyelamat desanya roksi juga tau dari eron kalau sang mayat ini punya kekuatan besar yang susah dikendaliin tapi fat gak mau roksi ikut campur soal itu dan pergi dari sana sesampainya di kamar fat kepikiran sama ucapan main sebelum pisah katanya skill glutoninya harus sampe tingkat tertinggi kalau pengen ngalahin agak disana dan ngakhirin teror di galia belum sempet nyari solusi tiba-tiba alarm nyala nandain kota diserang udah jadi tugasnya para kesatria suci buat nahan serangan ini tapi fat gak bisa dong diem aja ngeliat sang pujaan hati pergi ke tempat berbahaya makanya dia bakal ngesupport dari jauh sayang grid ngedeteksi ada monster lain yang lebih kuat dateng dari sisi lain fat seketika aktifin mode puasanya pake skill panah auto aim nyerang monster di bawah tanah serangan tadi berhasil bikin keluar monster yang ternyata adalah slime yang punya tato statusnya di luar nalar ditambah serangan racunnya bikin fat gak leluasa dicoba pake panah lagi juga si slime bisa membelah diri inti si slime yang kabur coba fat kejar langsung mau dn pake jurus panah quinsi tapi tiba-tiba ada serangan lain bikin serangan sirakus gagal rupanya serangan tadi berasal dari fat bajakan meski bajakan dia juga punya senjata dosa loh inilah yang ngebuat si slime bisa terus membelah diri untung fat banyak akal dia sengaja kena serangannya si boing-boing dan pake skillnya buat nyerap musuhnya sekarang tinggal bayuan sama si kembaran fat masuk mode lapar dan nyerang si pelagiat cuman anehnya gak mempan loh padahal status fat udah nain-nain-nain-nain-nain-nain saking gak berkutiknya musuh dia aja sempet ngebacot cuman dengan ditambakin pake gunblade yang namanya ENV fat langsung tepar daripada fat mati percuma disini dia pake aja skill rakusnya ngebuat status mentok tadi sebagai bayaran supaya masuk ke tingkat tertinggi baru serangannya efektif sisa selain tadi aja fat pacotin langsung diem loh dan akhirnya fat bisa ngebelah topeng musuhnya bener-bener terkejut gak disangka identitas fat palsu adalah halister gak basa-basi bawahan roksi ini langsung ngesama naga yang nincersi tuan putri fat yang pengen kesana terus digangguin jir sama halister lah sama boing-boing lah dan mungkin ini adalah akhir dari roksi si kesatria suci yang udah siap nyusul sang ayah disitulah fat muncul ngelindungin majikannya gak peduli topengnya pecah asalkan sang pujaan hati bisa selamat bener-bener reuni yang gak roksi sangka bisa ngeliat pelayan kesayangannya di depan dia tapi ngeliat mata merah fat dia langsung tau siapa fat sebenarnya si pelayan juga minta maaf karena udah ngerahasiain identitasnya gak ada waktu buat ngobrol soalnya fat harus ngelawan musuh di depan dia si rakus langsung pake jurus kesatria suci buat ngikut si naga kalau udah keiket baru dia bisa leluasa ngelawan alister kekuatan mereka sih bisa dibilang setara tapi sayangnya fat udah pake banyak jurus jadinya kecapean duluan ditambah dia juga harus nahan si naga selagi bayuan semua kelemahan itu dimanfaatin alister ngebuat tangan fat hilang sebelah fat udah pasrah nunggu dn pake njus ini teknik ilusinya fat ngebuat alister jadi kebab dan ngedepetin jiwa korps palsu di saat itulah fat ketemu lagi sama hanyel aslinya bernama luna mau bilang terima kasih karena udah ngebebasin dia dari cimera luna ada di alam bawah sadarnya fat tuh soalnya lagi bantuin si rakus nahan skill glutoni biar bisa terkendali tapi sekarang luna udah nyampe batasnya untung sebelum fat kelahap skill glutoni ada cowok tampan nyelamatin dia gak disangka loh wujud aslinya grid kayak gini gak ada waktu lagi sebelum domain ini hancur fat berterima kasih sama luna karena selama ini dia udah bantuin dia ngontrol glutoni kamu ganteng juga ya jomok sekarang tinggal lawan si naga cuman bakal susah kalau tangannya tinggal sebelah jadinya grid fat gak mungkin sih si naga mati semudah itu dia cabik-cabik badan musuhnya ngebelah si naga jadi dua disinilah tantangan sesungguhnya soalnya fat harus nahan glutoni yang udah makan jiwa naga supaya gak ngamuk kayaknya mustahil sih buat fat yang sekarang makanya dia kasihin aja semua statusnya ke grid jadi kalau misalkan fat ngamuk ya palingan setara kroco doang gak lama kemudian main dateng tujuan si bocil dateng tuh ngakhirin fat kalau dia beneran ngamuk slot pun diangkat dan fat dieksekusi harusnya gitu sih kalau roxy gak nolongin pelayannya roxy gak peduli siapa fat sebenernya atau punya kekuatan terkutuk apa yang penting si pelayan selalu ada di sisinya kata-kata dari sang majikan ampuh loh bisa bikin fat ngendalikan glutoni wah gak logis sih ini jiwa naga kok kalah sama bujin dan selamatnya fat dari skillnya sendiri ini jadi akhir dari ekspedisi galia beberapa hari kemudian fat bangun tangannya beneran hilang permese eris sama main dateng buat ngenterin grid yang ketinggalan kemarin si pedang bener-bener kotor soalnya sempet dibawa sama monster-monster main gak langsung ambil grid soalnya sibuk ngurusin envy gun blade yang dipake alister kemarin katanya sih bawahannya roxy itu dikendalikan senjatanya sendiri terus karena senjata dosa gak bisa dihancurin main lempar aja tuh pedang sejauh mungkin penjelasan panjang udah selesai sekarang eris langsung ke intinya dia pengen fat bantuin bikin kerajaan stabil berhubung nega suci udah gak ada tapi sebelum itu kita sembuhin dulu tangannya si rakus efek dari mode terbarunya grid yang bisa nyembuhin luka penggunanya di saat yang sama roxy ngejenguk si pelayan tapi cuma nemuin secari kertas doang isinya dari fat yang bilang aku terlalu baik buat kamu meski begitu fat janji pasti bakal pulang ke sisinya dia sikap fat ini ngingetin roxy waktu pertama kali mereka ketemuan ketemu seorang bocil yang kelaparan gak punya rumah maupun keluarga hebatnya dia tetep tersenyum selalu kuat ngejalanin hidupnya dan perpisahan sementara barusan adalah penutup dari alur cerita anime bosok undo berserk sebuah anime yang ngajarin kita supaya tetep berjuang gak nyerah dalam kehidupan meski dulunya sering dijahatin gak punya apa-apa atau selalu kelaparan intinya teruslah percaya pasti suatu saat bakal nemu secerca harapan asalkan jangan sedih jangan menyerah jangan pernah putus asa dan kalau hotel Trivago selamat menyerah selamat menyerah